Halo di Bangkok We just landed in Bangkok Let's go ke imigrasinya Abis itu kita mau cari pulsa dulu Baru kita jalan ke hotel Mungkin naik taxi Katanya kalo disini harus bargaining Here is our luggage Liat deh Mami kopernya gede banget Dia mau belanja tuh Mam Siapa untuk shopping Mau belanja dia Karena Kali ini ga ikut Kita jalan2 Karena dia harus sekolah Sebenernya ini ada sedikit This is trip Bumpung udah lama ke Thailand sih Kita buah yang pergi Jadi 2 hari ini untuk jalan2 3 hari untuk Perkerjaan Ya Kita ga ada yang mau di declare Kita langsung keluar Jadi keluar dari arrival Di sini ada jual kartu telepon Bagi yang mau pake Kartu telepon lokal Ntar disettingin sama dia Jadi kita Ga usah repot-repot nyettingin Pasportnya Diminta Untuk dia register Dan di foto Sekarang kita mau ke Tempat Taksi Lucu ya Lucu ya Tenggung ceknya taksinya ya Iya Kita udah ke dalam taksi Lagi Maaf-maaf dan langit Apa nya di mulidehin Disini macet Tapi ga layak di Jakarta jadi macam dia masih oke-oke aja aku disini banyak di lofak dan CBD dan ladyboys dan gays this way to our ride what's the name? Katpong you know the hangover too you know okay yeah we shot in here so there are 95 fancy 95 E20 yeah this is weird usually we have like one pump with the what's the different the blue and yellow yellow is the bensin oh bensin kau ha ha loineng kap jadi kita isi bensin sekarang disini bensinnya ada 95 bensin 95 gasol campur etanol dia ada yang E20 yang lebih bakal octan yang lebih tinggi dia pakai E20 where's the demonstration? demonstration was the whole area that's where they fucking blew up and everybody died i was just down at the other mall when that thing went off and blew up i heard it so again here another mall central world yeah yeah crazy there's mall everywhere there's mall everywhere and then we're coming up to San Paragon no this is so many mall they're very close to each other we are now at platinum mall who want to walk and buy at the meeting and day they want to buy it's like 2 Jakarta like 2 so a few like all with fashion kayak di tc kita beli baju ini nih hmmmm yummy this is another tom yum hari kedua makannya tom yum lagi kayaknya enak tapi kali ini yang di food court di atas platinum yang ini kuat yao goreng pakai sambal bubuk indomie rebus indomie rebus kelapanya bagus banget ya ini panasnya ya rujuk ini jambu kelutuk sekarang kita mau cobain mango sticky rice tadi gue sempet lihat mango sticky rice di food court terus keliatannya enak tapi gak beli karena tadi abis makan jadi kenyang banget nah sekarang mau nyobain mango sticky rice tadi ada beli di jalanan jajanan di jalanan ini harganya 100 baht 100 baht 40 ribu mungkin ada mahal karena itu di depan mall yang mewah apa ya mallnya ya tadi si Amparagon nah dia lagi ada jualan di depan di depan bazar nah sekarang nyobain gak tau yang ini enak atau enggak gue belum pernah makan sebelumnya cuma karena semua orang makan mango sticky rice kalau ke Thailand nah ini kita harus cobain coba ya nyampurnya aja gue gak tau ini sih kayaknya susu susu condens milk terus ini kayak apa ya ini ya gak tau lah kita cobain aja taruh-taruh di jadi ada sticky rice nya kita taruh di sini terus condens milk nya ini dibilang susu kental gak terlalu kental-kental juga cuman kayaknya ini kan susu kayak coconut gitu lah nah kita coba di tuangin sini kali ya mungkin ya semuanya di tuangin kelihatan rasanya tadi gue pilih ada ada mangganya ada yang kelihatannya lebih kayak rujak gitu loh lebih asem satu lagi yang lebih kuning gue sengaja pilih yang satu asem kelihatannya asem yang satu kelihatan kuning ada yang dua-duanya sama warnanya cuman kita cobain rasanya beda gak nih kalau pakai ini cobain mangganya dulu ya sebelum kita makan mangganya dulu mangganya enak banget kelihatan tadi warnanya kuning banget deh kayak mangga indramayu cuman kayaknya ini serotnya gak terlalu kayak gak kayak mangga indramayu deh hmm mangganya sih enak kalau di pikiran gue tuh kayaknya sticky rice kayaknya gak cocok kita biasanya kalau di di Indo kan pakai gula jawa nah sticky rice itu ketan itu pakai gula jawa enak sama taburan kelapa tuh enak nah kalau ini pakai mangga gue sih mikirnya rada-rada aneh cuman gak tau deh kita coba ya kalau ketannya sih ketannya enak ketannya enak padahal ini yang gue ngeliatnya yang di food court tadi tuh rasanya kelihatannya kayak lebih tasty banget deh menarik banget ini di jalanan aja pengen nyobain gak tau bersih gak tau gak cuman kayaknya sih lumayan lah enak loh enak guys kita cobain padahal ini yang asal doang nih asal di pinggiran pinggiran jalan kalau yang mungkin yang lebih bener rasanya akan lebih enak mungkin hmm bener kan yang ini di asem kurang cocok kalau yang asem gak cocok jadi harus pakai yang mangganya matang gitu loh jangan yang kayak yang gak rujak tapi anyway ini rasanya enak banget gue tadi nyobain makanan-makanan lain juga disini makannya lebih fresh kayaknya ya kalau di indah tuh daging kayaknya kurang kurang fresh kayak kayak kita beli tom yum sup udangnya tadi kan sebelum direbus dikasih lihat di depan kalau itu enak banget hmm cocok deh oke bagi yang kalau ke Thailand jangan lupa nyobain mango sticky rice itu makanan makanan khasnya disini oke see you di apa ya food review berikutnya mungkin oke bye kita sekarang ada di depan MBK di depan sini lagi ada pasar-basar makanan sama jualan kecil-kecilan kita lihat ada apa lucu banget seru makanannya tuh guys lihat tuh ada cumi gede-gede udangnya juga gede-gede banget tuh mantep kan ini apa nih ini crepes ada crepes ada crepes wow ini ayam kelapa muda keren lagi diserut yang yang selamat menikmati dikeluarin isinya aja dikeluarin isinya aja nice nah harganya coconut no sugar karena dia udah manis banget nah ini patai dikeluarin liekluarin kilis dikeluarin dikeluarin yeah Ini goreng-gorengan semua nih Ada ayam, paru Dari jauh nih wanginya udah kedengeran banget Duren, kalo disini namanya Duren Kalo di Jakarta namanya Duren Bangkok Seger-seger buahnya walaupun di pasar Waduh jambunya mantep Jambu kelutup Ini Duren Smoothies Aduh ini rasanya enak banget Kalo yang ini Dagingnya itu chicken Kalo yang ini itu prawn, udangnya gede-gede Harganya itu 150 baht 150 baht itu kurang lebih sekitar 60 ribu Kalo yang ini harganya Oh sama juga loh 60 ribu murah-murah ya Enak loh Toniam ya Berasanya Mantep Ada jamurnya, ada spicy ya Asam-asam juga rasanya Pedas, asam-asam Jadi kalo disini ada cili powder lagi Cuman kita udah ngemaski cili powder lagi Karena rasanya tuh udah pedas disini Udah cukup Nggak perlu tambahin Cuka atau apalagi Karena semuanya udah disini rasanya Nih, sayur, istilahnya sayur asamnya orang Mala Oke, gue lanjutin makan lagi Sekarang kita cobain kelapanya Ini kelapa yang tadi lagi dibikin Kita cobain rasanya kayak amat Nah, sekarang ini kelapanya Bener, enak Manis banget Kelapa isinya manis Sekarang cobain luarnya daging kelapanya Tidak usah repot-repot Korek-korek pake sendok Di dalam sering makan Tapi nggak selembek Tapi nggak selembek Kalo itu kelapa muda yang banget banget sih Apa karena ini tuh bagian tetep kulit ya Halo guys Sekarang gue lagi ada di Thailand Di Macchip DKR Asia tepatnya Nah, disini itu Sekarang tuh jadi center base-nya Untuk Macchip DKR software Dan development center Dan juga training Semua nanti adanya di Di Bangkok Di Bangkok tepatnya Nah, ini tempatnya Ini gede banget guys Ini ada sekitar Gedenya itu sekitar 6500 meter Tanahnya ini Lokasinya Juga Lumayan daerah Yang Daerah bagus lah Lihat aja Ada aparten Apartmen buildingnya Di belakang sini Ini emang daerah-daerah Yang Lumayan bagus Nah, sekarang Kita lihat Macchip DKR Bangkok Itu segede Apa sih Iya guys Nah, ini dia Macchip DKR Asia Sebenernya Nah, disini Nah, itu ada si Kiki Kiki Sakna Nah, ini Dia pembalap Drifter Yang di Asia Terus yang lagi ngobrol Sama Daniku Basik Daniku Basik Itu tunernya Untuk Macchip DKR Nah, disana ada Warren Warren itu yang Ngurusin Macchip DKR Yang ada di Asia Nah, ini mobil balapnya Salah satu mobil balap Yang mereka tune Oke, ini gede banget Ini sekarang Dia lagi ada Pembukaan Besok rencananya Pembukaan Soft opening Untuk Jadi, kita beberapa Dari negara lain Ada diundang Untuk datang Sekalian ketemu-ketemulah Kan udah lama Kita gak ketemu Diundang Untuk pembukaannya Nah, dia ngerjain Apa aja hari ini guys Ini ada Golf Golf GTI Tapi yang R R Club Sport Terus, disini ada 911 991 Carrera S Yang turbo 991.2 Nah, disini ada Turbo 991 Turbo S Lagi di-tuning Dua-duanya juga Jadi Nah, disini ada M4 Lagi masang downpipe Sama sekalian Juga udah habis di-tuning Jadi, sekarang ini Software yang paling baru ini Untuk di 991.2 Tadi kita udah Belajar cara Ngerjainnya Bukain issue-nya juga Jadi, untuk kalian yang Kalau mau Tuning untuk 991.2 Contact gue disini Di Indonesia juga ada ya CK Motorsport Jangan lupa Nah Nah, ini juga ada Porsche Panamera Hybrid Ini lagi mau dikerjain Mungkin besok baru mulai dikerjain Soalnya mobilnya tadi Baru dateng Guys, thank you udah ngikutin Jalan-jalan kita di Bangkok Sekarang kita udah mau pulang Liburannya udah kelar Lagi nungguin pesawat Pesawatnya pesawat pagi Jam 8.20 Thai Airways Sampir Jakarta Sekitar jam 12 Jadi Ya, jalan-jalan udah kelar Thank you banget udah ngikutin Jangan lupa subscribe Terima kasih Thank you